Intro Personil gabungan Polres Madina dan Polda Sumatera Utara berhasil amankan 20 orang yang diduga pelaku kerusuhan di desa Mompang Julu kecamatan Payabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal Sebanyak 18 orang pelaku dibawa petugas ke Mapolda, Sumatera Utara sementara 2 orang lainnya diproses di Madina Kerusuhan di desa Mompang Julu diduga berawal dari pembagian bantuan langsung tunai atau BLT Diketahui otak pelaku bahkan sempat mengancam kepala desa Mompang Julu agar menyerahkan 30% dari jumlah dana desa sebesar 900 juta rupiah dengan tujuan agar demo penutupan Jalinsum tidak dilaksanakan Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Polda Madina kita berhasil mengamankan dan menindak para pelaku penggrusakan untuk rasa anakis yang terjadi di Madina di desa tepatnya Mompang Julu tanggal 29 Mei 2020 saya minta tolong kepada rekan-rekan media untuk seluruh kepala desa di Sumatera Utara tidak ada yang boleh memaksa Kepala desa untuk menyerahkan dana desa kepada siapapun Polda Sumatera Utara dalam hal ini akan menindak kekasat siapapun yang akan menyimpangkan atau menyerah gunakan dana desa Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!